Gue Kenny Gabriel, balik lagi di Producer Talk Gak balik lagi sih sebenernya konten ini udah libur 2 tahun kali ya gue gak bikin Pertama kali gue bikin sama Anka Dioff Terus gue males lagi bikin Akhirnya sekarang ada kesempatan, bukan gak ada kesempatan karena gak ada kerja Jadi gue bikin konten Producer Talk lagi Sekarang gue bareng Greybox Halo Oke, ngobrol-ngobrol bareng Greybox ya, Producer Talk sama Greybox Eh bentar dulu, pertama gue tanya dulu nih sebelum mulai Sebelum mulai dong Oh bro, Greybox, asal kata Greybox dari mana? Itu panjang bro Oh panjang gimana? Simple-simple aja Cuman gue bikin singkat aja Greybox itu awalnya Film Production Maksudnya Film Production gimana? Iya, PH bro Lo punya PH namanya Greybox? Gue punya PH Saat gue SMP Iya kan Sama temen gue namanya Putra Fadil Shout out to John Thor Oke Iya kan Dia ada penonton bayaran ya sih Popsicle sama Ezra Kuzi Iya, oke Oke, jadi intinya Greybox itu pada saat gue SMA Ini gue brief aja ya Iya, iya, iya Gue SMA Itu gue bikin Production House sama Putra Fadil Setelah itu gue sempet kesempatan kuliah di US Oke Gue pisah Nah, abis itu Gue mulai bikin-bikin beat tuh Ya kan? Mulai-mulai ke Ableton tuh, bray Nah, setelah itu Oh berarti ini asal mula lo ini ya? Menjun di musik ya? 2012 Lo umur berapa tuh? Itu 2012 gue baru Eh, 2011 gue kelar SMA Atau tuh coba hitung gue, matematika gue, gue black banget Pokoknya intinya Masa remaja lo lah ya? Pokoknya kelar SMA Karena gue ke US, gue ke New York Abis itu Gue mulai tuh Ketemu dengan Hip Hop scene Dan lain-lain Oke Di New York ya? Di New York New York Ya kan Nah, itu gue lumayan kaget sih Kayak bener-bener Gue jujur bisa bilang Pertama kali gue tau Hip Hop The Roots Karena gue bener-bener jujur Dulu gue gak begitu suka Hip Hop Oke Gue berapa udah metal bro Waktu lo sebelum berangkat ke US? Gue berapa udah metal bro Wow Emo Emo banget Band dong berarti dulu Band Screamo ya kan? Doop Screamo bro Terak-terak sampai pita suara gue Pecah True story Oke, pokoknya intinya Gue ke New York ya kan? Abis itu gue udah dikenalkan sama sepupu gue namanya Bina Ada Dia break dancer gitu Wow Dan gue dijelaskan kayak Hip Hop tuh gimana? Ada empat elemen MCing, intertablism, grafiti, sama break dancing ya kan? Gue ngeliat segala macem Gue ngeliat segala macem Dua tahun gue Iya bro Iya bro Dua tahun gue explore segala macem Oh Dikenalkan lah gue dengan Nujabis dan J. Fockin Dila Oke, itu pertama ya? Berarti Roots lo ya? Pertama banget, gue 2012 tuh baru-baru tahu nih, oh Hip Hop kayak gini Dan kaget lah gue Karena gue bayangin dari Screamo, dari gue tereak-tereak, tiba-tiba oh shit There's a sort of apa namanya Hip Hop yang bisa gue bilang ya? Organic Chill Hip Hop, tapi kayak oh ini vibe juga gitu Poinnya singkat cerita, gue mulai tuh, gue ngeliat Ableton, gue pake Ableton kan? Nah, gue ngeliat Ableton, berarti lo dari awal udah Ableton ya? Nah, nanti lo nih, gue nyari, gue semua Youtube, gue google-google segala macem, apaan gue pengen bikin lagu gitu Terus gue nyari-nyari Ableton yang keluar duluan, akhirnya udah download lah Ableton berapa tuh Ki? Soalnya bahati legal bro Ableton 8 Wow, senior Ableton berarti lo ya? Nah, nggak sih, gue juga sih Pokoknya intinya, Ableton 8, gue install segala macem, gini-gini Gue sama udah bayar by the way, tapi dulu gue masih nge-crack Abis itu, gue mulai iseng-iseng bikin beat Udah tuh, bikin pelan-pelan sampling segala macem Gue dipinjemin turntable Gue inget banget, alat pertama gue tuh turntable sama Iya, gear-gear produce pertama lo apa deh? Turntable dan MPD Itu pertama gue Udah tuh, itu aja Udah tuh, itu aja Ya Sama Ableton gitu Sama Ableton, ya Terus gue nyari-nyari Karena disana kan murah juga kan, kayak cuman 2 dollar Atau final gitu kan Abis itu gue mulai, ya gue coba-coba nge-chop nge-chop Oh gue Youtube dulu, yang pastinya Oh gue mulai, oh cara Cara MF Doom kayak gini Jadi lah kayak gini Teknik-tekniknya ya Sehingga Gue bikin lagu, sehingga cerita gue bikin lagu Nah Kembali lagi Kan Greybox tuh awalnya production house Sehingga gue mikir Gue bikin lagu banyak nih Nah pas saat itu Banyak tuh satu album ada? Engga Kayak semenit-semenit skit aja Lalu semenit-semenit Kayak beat-beat loop aja gitu kan Terus gue kayak gatel gitu pengen upload di Soundcloud Tapi gue gak ada nama Yang di otak gue muncul pertama kali adalah Greybox Oke Gue bilang temen gue Bro gue gatel banget pengen upload ke Soundcloud Namun gue gak nama Boleh gak gue pake Greybox dulu Ini masih PH nih ya Taken money masih PH nih ya Kata temen gue si Putra Fadil Udah si katanya pake dulu aja Yaudah Oh Gue pake dulu tadinya buat sementara Karena lo belum ada nama Keterusan lah Iya kan gue upload 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 Sampai akhirnya yaudah Gue kaget sih Maksudnya people lumayan recognize pada akhirnya Dan pada akhirnya itu jadi nama lo gitu kan Jadi AQE lo gitu Iya sih Cuman ini off the record It took me time untuk gue meng-accept Greybox sebagai nama gue Karena gue mikirnya kayak Greybox Kayak Oke dari production house masih make sense Bahkan Greybox gue Ya Bahkan gue nge-search greybox.com tuh gaming kalo gak salah Wow Iya bro Gaming platform tergede gitu kan Intinya gitu sih Akhirnya gue udah bilang ke si Sahabat gue ini si John Gue pake yaudah Keterusan sampe sekarang Oke Lo sempet mention kan tadi lo Berangkat ke US untuk Iya Di situ waktu lo ke US emang lo untuk belajar musik atau Oke ini agak unik juga Jadi gue emang kesana gue ada kesempatan Gue kesempatan Kebetulan ada om gue yang di US juga Jadi dan juga gue di berangkatin sama om gue juga kesana segala macem Akhirnya gue bisa kuliah disana Tapi awal-awal gue sempet ngambil liberal arts bro Gak ada hubungan-hubungan sama musik secara jujur Seberapa lama tuh lo? Itu gue 2 tahun pertama Gokir lama juga Ya 2 tahun pertama gue associate degree Gue ngambil liberal arts Tapi setelah itu gue ngambil film Gue ngambil cinematography ya kan Gue ngambil cinematography Ya pada saat gue ngambil cinematography Di otak gue tuh gue pengen ngambil musik sebenernya Oke Eh sorry mundur dikit Gue sempet ngambil in between Dari 2 tahun gue lulus associate degree Gue ngambil SAE Tapi cuma 6 bulan Audio engineering Tapi abis itu gue ngambil film Karena gue masih dilema Kalau cari-cari Major gue apa nih yang paling bener gitu Akhirnya gue ngambil film cinematography Di OP segala macem Sampai akhirnya Eh Gue di OP Gue seneng sih Tapi Entah kenapa kayak Setiap gue balik kampus tuh gue pengen ngulik musik gitu kan Oke Ngulik musik mulut Ngulik musik mulut Jujur aja nih ya Gue sebenernya Tahun ketiga tuh udah lumayan agak Goyang lah kuliah nih Tapi Kuliah film lu ini Kuliah film ini Film gue ini Tapi sehingga Karena agak goyang Otak gue gimana caranya Oke Gue gak mau stress gak mau gimana Coba gue cari Kasarannya pelarian sih sebenernya Oke Jadi ya ke musik Akhirnya gue fokusin banget di musik gitu Sehingga Ya gue bisa bilang Ya sebelum gue kampus Gue ngulik dulu Semua YouTube segala macem Abis itu gue kampus Kelar kampus gue ngulik musik lagi Dan yang lu kulik tuh hip hop tadi itu kan Sebenernya Ya maksudnya itu Itu fundamentalnya ya Cuman kayak Ya itu start dari sana Start dari sana Cuman kocaknya adalah gue Emang di awal tuh emang tertarik engineering Kayak tertarik mixing Tertarik mastering dulu Entah apa gue pengen kayak kualiti yang bagus Ya sebelum komposisi gitu Karena gue mikir kayak Gimana caranya Karena gue udah gak denger lagu yang emang gue terinspire tuh kayak Anjing kok Uji bisa gitu Ah bener Soalnya gue bisa enak banget gitu Sehingga Ya sehingga yaudah gue Belajarin mixing mastering dulu Lama Agak kebalik gitu Gue belajar teori mix Gak apa-apa Sumpah serius Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Akhirnya gue mikir oke Mungkin gue coba komposisi kali ya Tapi dengan Masih Metode sampling Gitu Pelan-pelan Berarti lu Basic instrument lu apa Ki Maksudnya yang udah Gak ada Pertama kali lu megang alat musik deh Sebenernya jujurnya Gue jaman Kembali lagi jaman gue Scrimo Gitar pasti ya Gitar Gitar bre Keyboard gitu-gitu belajar sendiri Pasti Nih gue Ceritain dikit ya Kayak Gue awalnya tuh sebenernya nyokap gue Thanks untuk nyokap gue juga Kayak dia Nge-lesin gue klasik di Farabi bre Ah Farabi Gue ambil klasik Klasik gitar Iya kan Dari level 1 level 2 level 3 Pake stool gitu dong lumayannya Fustool bro Tak Naik setengah Yoi Pernafasan ya kan Be Gitu Tegak Siap gerak Gak kuat Imo Gitu Sorry mah Gitu Gitu Akhirnya Bener-bener awalnya gue gitar Tapi Kebantu sih bro Kayak dari disiplin nih Gitar klasik segala macem Sampai akhirnya Kayak gue ngerti lah Kayak chord chord dan lain-lain segala macem Kayak Tapi Setelah gue Ya gue sekitar 3 tahun 4 tahun Gue ambil klasik gitar Itu juga pas SD ya Jadi gue lumayan dapet understanding of music fundamental tuh Dari gitar klasik itu Gitu Sampai akhirnya gue Ya jadi basic gue dapet dari klasik gitar Gitar Ya Ya dari Dari les Farabi Itu sih sebenernya Sampai akhirnya gue di New York Oh coba lah Gue apply dikit Gue masih ngerti Basic musik ini Dengan harmoni Dengan harmoni dan lain-lain Sampai Pada akhirnya gue coba Export lebih Gitu Sampai ke piano dan lain-lain Gitu Oh berarti bassnya kegitar Ganggu nih ganggu Sorry mah ganggu Oke Terus terus Gitu Gitu bro Berarti lu berapa tahun Ki Di US itungan ya Sebelum lu balik kesini for good Gue jalan 2011 Gue balik 2016 Pas banget inauguration tram Oh Oke Mesti balik Itu long story lah beda cerita Beda segmen kali ya gitu Panjang ya Kebalik Sebenernya gue mau tanya Karena lu sempet disana juga Mungkin yang nonton juga penasaran gitu Yang bikin beda tuh apa sih Ki Oh dalam artian gini Kalo kita nonton Orang luar gitu ya mainnya Musisi-musisi Yang world class gitu lah Ya Kalo lu liat jam session-jam sessionnya gitu Kayaknya tuh Pipesnya tuh beda gitu Maksudnya kayak Gue seneng banget lu nanya ini Nah lu kan yang pernah kesana dan pernah merasakan Iya Lumanya cukup lama gitu Gue pengen banget nge-sharingnya That's a good question Kayak It might sound simple ya Cuman kayak Ini gue jujur banget Atmosphere kebebasan Dibilangnya U.S. tuh The land of the freedom Emang bener sih Ini ya As small things As gue jalan ke kampus Misalnya gue kelas jam 9 lah Let's say gitu ya Terus gue kayak Di tengah jalan Oke Gue jalan jam 7 7 pagi misalnya Oke Masih ada waktu sejam Gue tuh bisa nih kan Kayak Ke Deket kampus gue Atau Ada Kampus gue tuh deket Central Park Ada bench biasa aja Tapi gue selalu bawa laptop sama Headphone Ya Apa Earphone gue gitu Duduk aja gitu Duduk Liat kayak orang sekitar tuh Entah kenapa dapet Ngetrigger Ngetrigger gitu Bahkan fun fact Kayak EP pertama gue Elevate Itu gue bikin di Starbucks Deket kampus gue Bener bener Full Iya full full Bener bener disitu juga Gue Vibing aja disitu Iya 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 Sampling Editing mixing mastering disitu Itu bener bener sampe Ngulik sampe YouTube Sampai segala macem Ada kalo itu bener bener Mulai Misalnya Misalnya Kampus jam 9 gitu ya Gue jam Tujuan Gue suka pagi ya danau Pagi dateng Gue bikin draft Kelar jam 3an Jam 4 Gue kesitu lagi Gue lanjut sampe kelar Malum gitu Sampe kayak Anjir ini emang Jadi untuk menjawab In a nutshell sih kayak Atmosfer disana Karena lingkungannya Karena Gini ya Sebenernya Gue bisa bilang US tuh East Coast Especially East Coast ya Semua itu Individuality Maksudnya individuality Mungkin orang dengernya Agak keras Maksudnya keras tuh Kayak Everybody Ya udah Apa Mikirin diri sendiri aja gitu Gue hari pertama nih Ini gue gak bohong Gue diterakin sama hobo bro Oke Subway Gue baru masuknya What the fuck Gue baru dateng Gitu ya Rata hobo Terus ada orang random Sebelah gue Ya udah chill Are you new here? Gitu gue bilang kayak Kaget ya Iya gue kaget Culture shock Pastilah gitu Gue kayak Dan gue kagetnya Maksudnya orang sana juga Masih bener-bener ngerti Gitu ya Gak setauin loh Karena gue panik banget bro Gue kayak Ini apaan nih Gitu loh Gue diterakin gitu loh Wtf Gretak gitu Iya Dia bilang kayak Dude You're right Ya I'm just Gue bilang gue kaget aja Gitu Gue suka tuh dia kayak Are you new here? Terus kayak Ya 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 You can sell right Iya ini This gonna have This gonna This kinda thing tuh Akan selalu terjadi Dia bilang kayak gitu Jadi Yeah Bare with it aja Oh yaudah oke Gue panik Gue kira gue salah apaan Gue cuma duduk doang bro Gue bilang gitu Lo diteriakin tiba-tiba gitu sih Dari negara orang aja Muncret dikit bro Ya kan Gue kayak Aduh gitu Terus kayak Ya udah gue kayak Itu Terus akhirnya gue ngerti Oh emang culture nya emang lumayan Jadi maksudnya Intinya East Coast tuh lumayan rough Independ Bener-bener individuality Orang mikir Beda sama West Coast ya Gitu loh Lo tau Monty ya Monty dari West Coast Yang lebih chill Di guardless Yang ada rough nya juga Cuma gue berniat bilang East Coast lebih rough Tapi Kalau menurut gue pribadi Itu yang gue cari Itu yang gue dapatkan Sorry salah Itu yang gue dapatkan Experience rough nya itu Gitu loh Yang secara gak langsung ngebentuk lo juga Iya Bener-bener Musik lo Ya bener-bener Bener-bener Seperti itu Gitu sih sebenernya Menarik juga ya Maksudnya story nya kalo ditarik Ya ketahuan sih Maksud gue dari kayak Bunyinya tuh pasti Beda Maksudnya Gue jujur aja kan Kayak gue awalnya tuh Ya gue bilang tadi Gue gak tau hip hop Gue gak tau Bahkan gue gak gitu Suka hip hop Terus kayak Gue dikenalin Mujabes Ini agak susah Untuk gue Untuk gue menelankan Itulah awalnya Sampai akhirnya gue ngeliat kayak Men Itu bener-bener Literally Semua orang Hampir di mobil Itu buka jendela Dari lagu trap Dari lagu hip hop Kencang gila Kencang gila Sampai itu sebagai culture gitu Yang awalnya gue ini Oh ini emang Hal yang biasa gitu loh The East Coast Tapi tapi itu ada dimana-mana Cuman Intinya kayak Apa Gue SMA Gue SMP Oke disini Gue nge-band Gue sempet emo Gue sempet scrimo Gue sempet metal Heavy metal Gue sempet nge-band Top 40 juga Di burau Ya kan Sama putra fadal temen gue Oh iya Sebelum haci Gue ditipu Gua ditipu Sari banget Gila Lo utang sama gue Oh gila Sari banget Untung aja Lanjutin haci Gokil lo Gokil Gokil Oh iya Gue juga Iya bro Gue sempet Main regular Gue main bass Wow Main bass sama temen-temen gue Bow ini apa ki? Bow ini top 40 Pokoknya Pop Waktu itu Jamannya siapa Bruno Mars Udah Engga tapi gue masih Untungnya gue masih jaman Masih kena oasis Kena Inkubus segala macem Alternatif ya Iya maksudnya Sepop-popnya kita Ya bauin ya Sekin internet gitu gitu Tapi Kita masih bisa bawa Inkubus segala macem gitu Masih Oh gitu Berapa lama lu ki? Itu 3 bulan kita dipu tapi Aji Gue bilang gitu Harusnya bayarannya sekian Tapi sekian Managernya cabut Blablabla gitu Itu biasalah terjadi lah Itu terjadi biasa gitu Makanya gokil ajung Lagi lo haci Gokil Respect Respect Iya gitu Awalnya seperti itu Tapi sampe akhirnya Gue kesana tuh Jadi SMP SMA itu lumayan Gue ya absent down Nah gue gak tau Kalau bahwa gue akan di musik gitu ya Tapi Gue berani bilang bahwa Gue ke US itu A fresh start Untuk gue Menemukan Ya Anjing jati diri terlalu klise sih Cuman Bisa dibilang kayak Oh yaudah Ya Start a new life lah Bisa dibilang Start a new life lah kan gitu Kayak Oke ini di musik dan segala macem Gue ketemu ini Terus kayak Dan tanpa gue expect apa-apa ya Gitu ya Gue gak expect gue akan ke musik dan segala macem I just go with the flow And then Went with the flow Terus tiba-tiba Oh yaudah gitu loh My path is that way gitu loh Agak hooked With Jay Dilla With Nujabes Biggie Fisher Tupac segala macem Sampai akhirnya ya 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 bunyi lagu gue sekarang Ya itu Campuran dari apa yang pernah lo denger semua Ya 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 Itu bro so far bro Gokil Ngomong-ngomong waktu lo disana Gue sebenernya penasaran aja sih Sampai bro Momen paling menarik lo disana apa sih Misalnya kayak mungkin Lo pernah jam session bareng siapa gitu Momen paling Ya lo kan Mesternya lo lumayan lama lah Pasti ada kayak dimana kayak Ya 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 Gue ada di momen ini nih gitu Sebenernya Sebenernya Paling bersejarah lo lah disana Sebenernya momen paling menarik Atau lo ketemu siapa gitu Ya 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 Untuk objektif Secara objektif mungkin Gak menarik banget ya Cuma buat gue menarik banget ya Cuma buat gue menarik banget ya Jadi ada label Dari Melo Orange Oke Itu Salah satunya musisinya Freddie Joakim Yang gue look up banget Yang gue bilang tadi Yang gue di soundcloud segala macem Sampai akhirnya gue coba Ya ngelobby aja lah gitu lah Gue email-email Iya kan Nama ENRnya Yusai gitu Oke Karena gue nge Gue fanboying bro Gue fanboying banget sama Freddie Joakim ini Karena dia pernah bikin buat Joy Badass Sama buat J.Cole juga Lagu yang fast profit sih kan Supaya gue Dan gue bisa bilang Selain JD lah yang old school old school legend ini Freddie Joakim itu salah tuh Influence gue juga gitu Oke Akhirnya gue iseng aja di soundcloud Gue DM gitu Kayak Lo ngasih denger ke mereka ibaratnya gitu Iya kayak Bahkan gak gitu Gue cuman bilang kayak Gue bener-bener Truly ya Gue bukannya ngelobby atau gimana Cuma kayak gue appreciate lah Akhirnya gue DM aja kayak Bukan DM Apa Dulu masih di soundcloud Ya message soundcloud lah gitu ya Kayak 2013 gitu Kayak Yo appreciate your music Keep on doing it It really inspires me Ya something like that Dan simple ya gitu Nantiin tulis aja gitu Iya Nantiin tulis aja gitu Terus bro Singkat cerita Ya kan Gue lagi kampus nih Baru mau kampus nih Sampai gue gak masuk kampus bro Gara-gara Gara-gara Tengah-tengah gue dapet email Ya kan Emailting Buka Gue halu ngecek email dulu Yusai Shout out to Yusai Itu ANR nya Melo Orange Dia bilang Are you affiliated in any label? Gue berhenti Jok Tengah gue berhenti Ya kan Lo kayak dapet rejeki gitu ya Apa nih maksudnya deh Gue berhenti Walaupun Melo Orange gak gede Cuman gimana ya Kalo lo kayak nge-idolize someone Itu beda ya Walaupun dia gede apa enggak Ya lo emang seneng aja gitu Seneng aja gitu Buat gue tuh kayak wah banget Terus gue kayak Ini gue sumpah nih Gue berhenti Orang nabrak gue Ya gue lagi jalan kan Di daerah Herald Square ada Rame banget Lagi rush hour juga Gue berhenti tengah-tengah gitu Orang nabrak gue Teriaknya What the fuck Where you going? Gue kayak bodo amat gitu Gue ngerti lagi Are you affiliated with any labels? Gue langsung bales No Bla 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 Sampai akhirnya gue join Melo Orange Wah Gimana ya Gue yang bertahun-tahun gue dengerin dia Sampai akhirnya bisa part of being Dan lo emang random aja pengen message dia gitu Iya iya random doang Dan gue randomnya secara appreciation aja Dan jadi kayak berkesannya adalah Salah satunya ya Gue bisa join itu Dan yang kedua adalah Appreciation di luar Oh ternyata bener terbukti Emang sangat kebuka banget Ternyata gak Apa ya Kayak Gue gak sangka bahwa Ya Gue bener-bener yang baru mulai Tapi If you make an honest project They will They will look at you gitu sih Intinya Basicnya harus dari lo nya dulu gitu Ya bener Lo bikinnya Bener gitu Gokil sih That's a good question Bu Iya Sekarang nih karena producer talk Judulnya Boleh dong boleh Agak teknis sedikit nih Producer-producer Seru Apa namanya? Sobat-sobat pendownload VST Bajakan Waduh menarik banget Gokil Lo As a producer Plugins Yang mesti banget lo punya apa? Lima deh Sekarang atau pada saat? Sekarang deh Sekarang ya Terserah lo mau Gue nyebut brand gak apa ya? Iya gak apa-apa Bebas Salah satunya yang gue masih pake sampe sekarang Yuhi Diva Oke Ini berarti VST instrument ya? VST instrument lo ya? VST instrument lo ya? VST instrument lo ya? Itu nomor berapa? Satu? Ini berarti VST 5 dan? Enggak ini top 5 aja Top 5 Dari nomor satunya Tapi VST semua? VST boleh, audio boleh Oke Wah Diva sih Karena gue dulu Gue setuju sih Iya kan? Gue setuju Dulu eyeballing banget Mook bray Iya 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 Gak dapet Gak main Diva nih Diva tuh ngaco ya kan? Gitu bro Diva beli Beli Keluarannya apa ya? Keluarannya Yuhi? Yuhi 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 bener Nah Diva Karib banget pada saat dulu Gue download ilegal Karena gue pengen banget ya kan? Sekarang lo udah beli? Gue Nah makanya yang du Ehhhh Gak sih sebenernya sih Iya 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 It's okay lah Cuman kocaknya gini bro Pada saat gue dulu tuh Itu masih Ini agak teknikal Apa teknikal Apa ya? Ableton 8 Ableton 9 Itu 32 bit Sementara Ableton 10 Udah 64 bit Nah Oke kalo ngomongin crack ya Sekarang tuh 64 bit Yuhi udah gak keluarin Iya 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 Jadi gue punya Ableton 2 nih Ableton 9 masih gue simpen Dan Ableton 10 Ada Jadi Ableton 9 buat Diva nya aja Gitaran gue routing Cuman Diva tuh lumayan Dan yang ngasih tau gue Diva juga Wahono Iya kan sama gue Wahono juga Itu Itu Ya karena gue bilang tadi Karena gue pengen banget sound Mook anjing Baseline yang gue pengen banget Tebel banget Dan Diva menurut gue Paling mendekati lah Dan presetnya udah Lumayan cukup Kayak mendekati Apa yang lo pengen Gitu tinggal lo edit edit dikit Diva itu ya Kedua apa? Kedua apa? Ya ya Pada saat itu sih Sekarang gak tau ibar apa enggak ya Silent Silent Gue beli tuh Oke untuk generasi dari sini yang bawah Yang gak tau Silent bro Itu Oji 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 lo mesti beli Silent itu karena kenapa gue Apa ya Kalo ngomongin oskelator dan lain-lain Itu lebih friendly ya Friendly Gampang Ya betul Dan lo sekalian nemuin soundnya Lo bisa lo save Dan jadi karakter Ya jadi preset lo Ya jadi preset lo Bener bener Ketiga Itu gue sempet pake battery lama Battery Gue awal-awal juga pake battery sih Gara-gara Ya bener Karena di battery itu Menurut gue Dia ada Ya udah ada transient designernya Ada ADSR nya juga ADSR nya Pokoknya semua Komponen-komponen itu udah ada di dalam battery itu gitu Walaupun Di Ableton Ada drum rack ya Cuman gue mikir di battery itu ada kayak Mudah juga sih Ya udah ada preset sendiri segala macem Battery Dulu tuh gue pengen banget Omnisphere Tapi gue kayak Oke Susah banget Sampai gue minta tolong Monty Untuk Installin Itu It took me Dua minggu Buat install doang Dan itu berat banget kan ya Maksudnya Masih yang nonton juga tau lah Omnisphere 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 Iya gitu Cuman dan itu banyak banget Dan itu bener-bener emang sangat Library sangat kuat sih gitu Cuman Sekarang gue gak begitu pake lagi Cuman gue berani taro itu on the list juga Omnisphere Karena beberapa lagu Dan kelima itu Pertama kali gue pake synth sebenernya Ini dipinjemin sama temen gue namanya Ganesha Yagi Suara Iya Dia Pake microcore XL Oh Iya Keyboard semua keyboardist Keyboard semua keyboardist Kecil cabai rawit sih menurut gue Asli Asli bro Dan itu juga pertama kali Bener Pertama kali gue nunggu itu kayak Wah ini soundnya gokil juga Walaupun cuman beberapa Ya limited aja ya Cuman Itu pertama kali gue kayak Wah beda ya kan Kayak analog sama digital Digital Dan gampang juga loh Tinggal puter puter doang Betul Itu untuk synth so far itu sih Lima itu Iya Sampai sekarang ya Sampai sekarang gue pake Gue bisa jadi gue kayak kurang lebih sama gitu sih sama lo Ya Diva itu nomor satu sih gue sih kayak Diva nomor satu Tebel banget tuh synthnya Oke terakhir Ki Lo baru ngeluarin lagu Nah itu Sebenernya sama gue juga Itu lu Itu story paling menarik sih Ini sebenernya mau dibilang featuring siapa? Lu banyak banget ya Banyak banget Gitu kayak Sebenernya ada siapa sih? Lu-duan Lu-duan Sebenernya kan ada Itu kan lagu lo gitu ya Featuring gue Gue takut sampe lupa Gapapa lu cintain dulu Ntar gue jelasin Gue Teddy Aldi Felix 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 Pupzicle Sebenernya kita Sebenernya kita Berempat bulu Oh ya, tapi keseluruhannya Ada Ada Hendar Pupzicle Ada Ya jadi sebenernya tuh lagu, awalnya kita mau ngejam doang gak ya Ki ya? Oke, ini gue ingetin nih, kita tuh, pokoknya setelah kita manggung, itu gak usah lagi nyantai disini Abis lu manggung jg tc kan? Iya abis kita manggung jg tc, abis itu, gue inget banget lu duduk kesitu, Felix duduk kesitu Di cildak studio ya di wordplay Gue inget ngedit, gue bilang ke lu kan, bikin lagu kali, lu sama Felix bener-bener lagi gini literally Iya, bener-bener lagi gini handphone gitu Gue inget banget lu ngomong, apain nih? Sekian, bikin lagu kali, bagar gak lu? Enggak sih, ayo men, itu lu sadar gak sih, kita bikin lagu gak nyampe 2 jam Bukannya mau sombong atau gini Cuman, ya inti dari ceritanya intinya itu, don't expect on making song bro Iya, setuju, setuju Walaupun thanks to Kenny nih, komposinya banyak di dia, ya kan? Ya bareng-bareng lah Iya, ya maksudnya gue arrange dan lain-lain, cuman lu, ideas lu segala macem Kayak gives me, gives others juga input untuk, oh kita kan masukin sini, masukin sini, masukin sini, segala macem Sampai akhirnya jadi sesuatu yang, ya udah anjig, 2 jam yuk Adi lewat tiba-tiba eh isi Teddy gak sengaja dateng Teddy gak sengaja dateng Eh ki, gue boleh ngisi gak ki? gitu kan Ya udah, mana-mana Makan play aja ya udah Oke, fun fact. Kenapa judulnya Aeo? Karena lirik pertama dia Aeo, bro. Sorry banget nih. Simple ya. Simple. Ini biasanya gue emang serius untuk soal lagu ya, kadang-kadang ada artinya. Bukan berarti ini ada artinya, cuman... Dari kata-kata pertama aja yang dilengkapi. Aeo aja, gitu. Sekali-sekali aja, gitu. Dan hasilnya thanks to you juga. Ya, gue sebenernya yang gue seru aja, ini fun fact juga sih, kayak lagunya bener-bener emang kayak kita gak merencanakan sama sekali, gitu. Kita lagi capek, ya kan? Tiap bagiannya itu random aja. Buat yang belum dengerin, mungkin ya penasaran kayak gimana, di Spotify udah ada, Ki, ya? Ya udah, udah luar. Ya udah di digital platform musik semua udah ada, bisa tinggal dengerin aja. Komposisi yang lumayan lejit sih, bro. Iya, iya. Dan lu juga enjoy, semuanya enjoy, gue ngeliat semuanya enjoy, bikinnya segala macem. Dan gue juga enjoy kayak... Dalam waktu yang singkat, sampai akhirnya jadi suatu. Teddy masuk, Eki gue boleh ngisi. Ya boleh lah, gue bilang aja. Mic udah siap, gitu. Itu beneran dari mic. Sampai kayak percussion jembe gitu-gitu. Iya, iya, iya. Take-take bener-bener. Itu mic dari Kik, ya kan? Cabut aja ya. Kita naikin doang. Sorot ke Teddy. Ted, nyanyi. Lu mau gimana bagannya? Kata Teddy, udah. Play aja. Udah play aja. Anjay. Lagu aja play aja, udah. Nyanyi lah dia. One take, no bullshit. One take, no bullshit. Sebenernya itu sih yang kayak gue kangenin dari bikin musik tuh sebenernya gitunya. Iya, bener-bener. Momen dimana lo, kadang-kadang lo suka bikin plan buat kayak gue, gue mau bikin lagu kayak gini, gue mau bikin lagu kayak gitu gitu. Cuma eksekusinya kadang melenceng dari apa yang lo ini. Sementara ketika lo dateng dengan gak ada ide apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Kayak bikin apa ya gitu. Terus bisa jadi sesuatu yang lo lebih puas gitu hasilnya gitu. Bener-bener. Itu seru banget sih kolaborasi yang tidak di... Gitu loh, Maren. Kayak gitu. Sampai akhirnya gue kayak kemarin sebelum rilis pun kayak... Miko, ini lebih kepersonal ya. Kayak gue kadang-kadang tuh kalau misalnya mau rilis sesuatu, gue agak overthinking sih. Kayak, oke album terakhir gue Melo Graphic. Itu lumayan banyak double LP ya, 20 lagu. Anjing, lagu ini gimana, 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 gimana. Ini pertama kali lagu emang bener-bener. Gue mikirin prosesnya. Pokoknya proses santai, yaudah kokannya santai aja. Ngerti gak sih? Dan emang kita fun juga. Tapi walaupun fun dan santai, se-gestrek-gestreknya, ya kan? Kita bikin musik masih serius. Iya, iya. Setuju, setuju, setuju. Kayak, iya men, gitu sih. Iya, seru banget sih. Iya, sekali lagi yang nonton, kalau misalnya lo penasaran sih kayak ini sama Greybox. Ngomongin apaan sih, bikin lagu, gak di rencana, gak di rencana. Langsung dengerin aja di Spotify, di Apple Music, semuanya udah ada. Tinggal lo search aja, ayo. Cuma intinya... Asalnya dari Teddy. Asalnya dari Teddy, ayo. Asalnya dari Teddy tuh, yang dia datangnya telat, ya kan? Pokoknya intinya, gini nih, don't put expectation a lot. Just... Udah bikin aja. Closing statement dari lo nih, ya? Iya. Gak usah bikin expectation. Gimana akan jadinya, gimana akan... Bro, just fucking do it, bro. Just fucking do it, bro. Udah, we'll see from there. Kalau gak berhasil, make another one, udah. Gitu, nothing to lose. Simple itu, ya? Iya, bener. Gitu sih. Greybox, thank you banget ya. Udah ngobrol-ngobrol. Thanks, man. Buat yang nonton, jangan lupa subscribe YouTube gue. Buat next producer talk lagi. You better for Greybox. See you.